Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Mengalir lintas Banua malam ini, Pemirsa, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalsel Muhammad Muslim mengajak masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Terkait prediksi puncak pandemi babah COVID-19 di Kalimantan Selatan, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Kalsel M. Muslim menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan puncak pandemi ini akan berlalu. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalsel ini, jika masyarakat patuh dan taat pada himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan menghindari kerumunan, maka Muslim yakin penyebaran virus corona ini akan cepat berhenti. Sebaliknya apabila masyarakat masih belum peduli dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, tentunya akan memperberat langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi kalau kondisi-kondisi seperti ini tetap tidak terjadi, masyarakat masih belum peduli dengan kondisi-kondisi yang saat ini kita hadapi, mana masih kontak dengan sesama, kerumunan masih ada, kemudian tidak berdiam di rumah, kemudian juga beribadah dengan melakukan kerumunan, maka potensi-potensi ini akan diprediksi memperberat kemungkinan-kemungkinan terjadinya kondisi yang tidak baik tentu saja. Oleh karena itu, kami sekali lagi menganjurkan agar kita semua bersama-sama untuk mematuhi apa yang sudah dihimbau, baik oleh para pakar, pemerintah kita, dan kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan. Sehubungan dengan OPD yang akan dikarantina khusus di gedung, M. Muslim menyatakan semua pembiayaan dan fasilitas akan ditanggung pemerintah Kalimantan Selatan. Untuk itu, ODP selama menjalani karantina 14 hari, hendaknya mematuhi segala ketentuan dan aturan selama dalam karantina, agar pemutusan penyebaran COVID-19 lebih efektif lagi. Ahmad Ramadhani, Bancar TV